Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama dengan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Ambran Suleiman melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kelangkaan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru 2018, ketiganya memastikan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru stabil. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan akan mengamankan pasokan dan distribusi pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Kapolri menjamin stok kebutuhan bahan pokok di beberapa daerah stabil, bahkan di beberapa titik mencatat surplus. Kapolri telah menurunkan saat gas pangan dari tingkat nasional hingga daerah untuk terus memonitor harga dan pasokan pangan jelang Natal dan Tahun Baru ini. Bahan pokok suplainya benar cukup untuk akhir tahun ini, cukup. Hanya beberapa komunitas, nanti mungkin terjelaskan Pak Menteri Pertanian yang impor. Yang lainnya cukup dari produksi dalam nantri. Persoalannya adalah didistribusi. Didistribusi mungkin ada yang macet, potensi macet. Meskipun sekarang sudah mulai ada indikasi beberapa ada kenaikan, tapi ini bisa dikekan. Nanti ada operasi pasar dari blok, utama beras, nanti kita akan kawal. Kemudian juga kita akan mempengawasan ketat di semua daerah. Ada satya sepangan tingkat nambes, ada satya sepangan tingkat daerah. Ini nanti setiap hari mereka akan memonitor harga, dan ketika terdiri kenaikan langsung akan dicari letak permasalahannya apa. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan empat kebutuhan strategi seperti jagung dan cabai harganya cukup stabil. Kementerian Pertanian mampu menstabilkan harga tanpa impor untuk kebutuhan strategis tersebut. Tahun ini, Indonesia mampu mengekspor empat kebutuhan strategis tersebut tanpa khawatir pasokan dalam negeri berkurang. Yang terpenting adalah tahun ini sebab sebuah bulu 11.15 strategis. Yang kedua, kami terima kasih pada seluruh satya sepangan, di mana harga stabil tahun 2017 tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada hal yang membedakan tahun ini. Yang pertama adalah, kita menstabilkan harga tanpa impor beras. Yang kedua, kita menstabilkan harga tanpa impor bau merah, bahkan kita sudah ekspor ke dalam negara. Yang ketiga, kita menstabilkan harga tanpa impor jagung, bahkan kita sudah ekspor. Yang ketiga, kita menstabilkan harga tanpa impor yang keempat telah dicapai di segala. Ini yang menarik, ada empat komunitas strategis. Stabil harganya, tetapi kita sudah tidak impor, bahkan kita sudah ekspor. Secara historis, kebutuhan bahan pangan meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Peningkatan permintaan barang konsumsi di akhir tahun sejalan dengan kecenderungan besarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat. Prasyon Nugroho, Berita 1, Jakarta